ini teman-teman ini namanya jenis strawberry geol yang silangan mencir dengan seoyang jadi gini ceritanya kalau mencir itu kan terkenal buahnya lebat kan dan tahan banting lah bukan rok potnya di banting itu bukan ya tahan banting itu kayak kena hujan itu tetap berbuah gitu-gitulah terus kalau seoyang itu tuh rasanya enak jadi disilangkan dan hasilnya jadi strawberry geol yang kayak gini ya nah ternyata bener ini bibitnya ini baru beli nyampe sini pohonnya masih sekecil ini dia malah udah muncul buah nih ya buahnya udah mulai merah masih kecil buahnya karena memang pohonnya juga masih kecil udah sempat aku panen satu teman-teman ini jadi sebenarnya ada enam bunganya ada enam tapi yang lainnya aku buang supaya ini yang tiga itu cepat gede gitu jadi yang tiga aku buang yang kecil-kecil lagi pula ini pohonnya juga masih segini coba bayangin nih ini loh 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 kan kalau dibandingin sama telapak tanganku ini masih masih ini biasanya kalau penghobi itu atau pak tani strawberry ini biasanya dibuang masih bunga itu dibuang biasanya dibiarin supaya pohonnya itu gede dulu gitu biasanya tapi ini aku karena penasaran sama si rasa dari strawberry gil yang ya eman-eman sih kalau mau membuangnya gitu buah yang pertama aku panen itu rasanya manis asem karena ini apa namanya belum terlalu mateng warnanya gak gak terlalu merah udah udah penasaran udah gak kuat nahan pengen nyicipin terus kalau yang yang kedua ini kan agak ini apa namanya agak kanten nah ini mau nyoba lagi nih teman-teman kecil karena emang pohonnya masih kecil rasanya masih standar lah ini pasti belum maksimal teman-teman ya kenapa aku bilang gitu karena ini pemupukannya itu belum belum rutin gak sengaja ini gak sengaja ini oke